Selamat menikmati, kita jumpa kembali dalam channel Omad Omari. Kali ini dalam waktu kurang dari 5 menit, saya akan membuat saudara cerdas dalam bermain utangis untuk membuat lawan pusing tujuh keliling. Jadi, pendekatannya W sama dengan F kali D. W adalah pusat, F adalah kekuatan, D adalah jarak. Jadi, kerja seseorang itu belum kekuatan dikalikan jarak, usahanya seperti ini. Untuk memperbesar pekerjaan lawan supaya lekas lelah, mata D harus diperbesar. Nah, penerapannya bagaimana? Ketika saudara bermain, tempatkan satel pop pada titik-titik yang terjauh. Yaitu di mana? Di sini. Anda bermain tunggal, taruh gula di sini. Nah, taruh di sini. Taruh di sini. Taruh di sini. Jika seorang pemain tunggal bisa menempatkan satel pop pada 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Ini akan membuat lawan sudah pusing tujuh keliling. Mengapa? Karena titik-titik sudut ini adalah jarak terjauh dari basic stance seseorang. Ketika kurang berada di sini, artinya saudara dari sini mengarahkan ke drop shot di sini. Lawan mengangkat. Kembali lagi, saudara arahkan ke lock. Sehingga lawan dipaksa mengejar satel pop ke titik-titik sudut terjauh. Jauh dari sana, kembali ke tengah, angkat kaki Anda arahkan ke belakang. Dan lawan dipaksa seperti itu. Kembali sini, drop shot di sini, lawan ke sana. Lawan kembali, Anda drop shot ke sini. Maka lawan akan bergerak ke sana. Ketika awan bergerak ke sana, membalikan pulau, Anda drop lurus ke sini. Lawan kembali ke tengah, harus bergerak menuju titik sudut. Nah, gerakan dari sudut ini, buatlah berbentuk V atau menyudut. Habis. Arah satu, lawan kembali ke sini, arah ke dua. Nah, ini sudah menyudut. Dari gerak sini, lawan kembali ke tengah, arahkan ke tiga. Gerakan ini menyudut. Dari tiga, kembali ke sana, arahkan ke empat. Ini sudah menyudut. Jangan sampai setelah ngasih titik empat, lawan kembali ke tengah, lalu dikasih sini. Nah, ini gerak lurus ini, bukan membentuk sudut, mempermudah lawan. Oleh karena itu, bikinlah lawan supaya bekerja keras dengan menjangkau sudut-sudut depan. Percayalah, ketika sodara bisa mengarahkan sodokop menuju titik-titik ini, itu lawan sudah setengah mati, karena itu darat terjauh dari kita. Pendekatan jadi, W sama dengan F kali D. Yang bisa kita mainkan, supaya usaha lawan itu besar, maka D-nya yang harus diperbesar. Sehingga pekerjaan lawan menjadi gerak, diarahkan ke titik sudut. Isilah sodara, dalam waktu kurang dari lima menit, sodara-sodara cerdas bisa bikin lawan pusing tujuh geling. Saya kira demikian, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng, supaya video-video-nya bisa mengampiri sodara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.